Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya Nah hari ini kita akan memperlihatkan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah Pusari akan menceritakan sejarah kenapa ya kau disebut dengan tahun baru Hijriah Ternyata kisahnya adalah perintah Allah SWT Yaitu Hijriah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah Dengarkan baik-baik ya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul Mengajar semua orang untuk kebaikan Mengajar untuk menyembah Allah Karena pada saat itu orang-orang banyak yang menyembah patung berhala Hmm Padahal kan patung berhala itu tidak bergerak ya Tidak bisa melakukan apa-apa Tapi karena kebodohannya Mereka menyembah patung-patung berhala itu Karena itulah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad kepada orang-orang Jazirah Arab Tepatnya di kota Mekah Nah Nabi Muhammad kan mengajak semua orang untuk menyembah Allah Mengingat kepada Allah Beribadah kepada Allah Tapi ternyata tidak semua orang-orang mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad Bahkan ada orang-orang yang menentang Nabi Muhammad Menyiksa dan menyakiti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Selain itu mereka juga mengejar Nabi Muhammad untuk dibunuh Padahal Nabi Muhammad mengajak untuk kebaikan Tapi mereka tidak mau dan ingin membunuh Nabi Muhammad Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad Untuk berpindah atau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Nah orang-orang kafir khurois sudah bersiap Mereka telah mengumpulkan orang-orang yang kuat untuk mengejar Nabi Muhammad Maka sebelum rencana orang-orang kafir khurois untuk membunuh Nabi Muhammad Nabi Muhammad juga sudah bersiap-siap untuk pergi berhijrah Saat malam hari Nabi Muhammad mulai mengatur strateginya Beliau meminta bantuan kepada Ali bin Abu Talib Nabi Muhammad menyuruh Ali bin Abu Talib untuk menggantikan Nabi Muhammad tidur di atas tempat tidurnya Ali bin Abu Talib pun tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad juga menghubungi Abu Bakar As-Sidi Yang akan menemani Nabi Muhammad berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Setelah strateginya sudah diatur dengan baik Maka bersiaplah Nabi Muhammad untuk pergi dari rumahnya Padahal rumah Nabi Muhammad itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir khurois Yang bersenjata lengkap pada malam itu Tapi karena ada pertolongan Allah Maka orang-orang kafir khurois yang menjaga rumah Nabi Muhammad pun tertidur pulas Dan tanpa sadar Nabi Muhammad bisa keluar dari rumahnya dengan selamat Alhamdulillah Maka pergilah Nabi Muhammad menemui Abu Bakar As-Sidi Yang sudah menunggu Nabi Muhammad di perbatasan kota Berangkatlah Nabi Muhammad Sampai akhirnya pagi hari tiba Orang-orang kafir khurois sadar dan terbangun Mereka mencari Nabi Muhammad di rumahnya Ternyata mereka tidak menemui Nabi Muhammad di dalam rumahnya Yang ada hanya Ali bin Abu Talib di dalam rumah Nabi Orang-orang kafir khurois pun marah Dan mengejar dengan kuda-kudanya Sementara ibu Muhammad tahu Jika dikejar oleh orang-orang kafir khurois Nabi Muhammad pun bersembunyi di sebuah gua Guanya bernama Gua Sur Gua ini sangat kecil anak-anak Hanya cukup untuk tubuh Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Sidiq saja Setelah masuk di dalam gua tersebut Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Sidiq Bersembunyi beberapa saat di dalamnya Sementara itu orang-orang kafir khurois Yang mengejar Nabi Muhammad Telah sampai di depan gua Sur Wah Kira-kira Nabi Muhammad akan tertangkap apa tidak ya Ternyata datanglah pertolongan dari Allah Allah menurunkan pertolongannya melalui beberapa binatang Di antaranya burung dan laba-laba Pintu gua Sur Tempat Nabi Muhammad masuk Kemudian ditutup oleh saran laba-laba Laba-laba membuat saran di depan pintu gua Sur Lalu burung pun bertelur di depan pintu gua Sur Nah ketika orang-orang kafir khuroi sampai di depan gua Sur Mereka curiga Wah Jejak kuda Nabi Muhammad Ada di depan gua Sur Jangan-jangan Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Tapi orang kafir khurois yang lain mengatakan Tidak mungkin Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Karena di depan pintu gua Sur Terdapatan laba-laba dan telur burung Kalau Nabi Muhammad masuk Pasti saran laba-laba ini rusak Dan telur pun terinjak Akhirnya Orang kafir khurois pun pergi Dan tidak jadi memeriksa gua Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq Akhirnya selamat Alhamdulillah Nah setelah orang-orang kafir khurois pergi Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq Perlahan Sampai akhirnya Mereka pun tertidur Pulas Saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq Tertidur Ada binatang yang jahat teman-teman Yang menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq Ternyata itu seekor ular Yang menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq Nabi Muhammad pun segera menolong Abu Bakar Dari bisa ular tersebut Dan Abu Bakar pun selamat Alhamdulillah Nah setelah satu hari berdiam di dalam gua sumur Nabi Muhammad melihat kondisi Ternyata keadaan sudah aman Mereka pun melanjutkan perjalanannya Menuju kota Madinah Tapi saat perjalanan Ternyata ada orang Yang melihat Nabi Muhammad Orang itu bernama Surokoh Surokoh mengejar Dan ingin menangkap Nabi Muhammad Pada saat kuda Surokoh mendekati Nabi Muhammad Tiba-tiba kuda Surokoh tersungkur jatuh Kemudian Nabi Muhammad menolong orang itu Surokoh bingung Kenapa Nabi Muhammad menolongnya ya Padahal aku mau mengejar Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya Surokoh kembali mengejar Nabi Muhammad Dan terjatuh lagi sampai tiga kali Akhirnya Surokoh pun menyerah Tidak mau mengejar Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad sangat baik Kepada dia Karena telah menolong Pada saat dia terjatuh Maka Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya Dan sampailah di kota Madinah Lalu disambut dengan meriah oleh penduduk di sana Dengan bersolawat Nah mulai dari itu Maka disebutlah Tahun Hijriah Kita memperingatinya sebagai Tahun Baru Islam Atau Tahun Baru Hijriah Nah anak-anak Demikianlah kisah hijrah Nabi Muhammad Dari kota Mekah ke kota Madinah Mudah-mudahan Kita menyambut Tahun Baru ini dengan sukacita Memperbaiki diri kita Menjadi anak yang soleh dan solihah Amin Ya Rabba Alamin Nah anak-anak Sekian cerita singkat dari Ibu Sari Sampai berjumpa Pada kegiatan-kegiatan berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Terima kasih.